Saudara untuk menanamkan hidup saling bertoleransi sejak dini, salah satu sekolah di Medan mendirikan empat rumah ibadah dalam lingkungan sekolah. Tujuannya agar para siswa dapat memahami toleransi suku, agama, hingga menjadi generasi yang baik. Sepintas tak ada yang berbeda dari sekolah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Jalan Sunggal Gang Bakul Medan ini. Para siswa-siswinya belajar layaknya sekolah swasta lainnya. Namun, ada yang menarik saat masuk ke areal belakang sekolah, ada keunikan tersendiri di sekolah milik warga keturunan Tionghoa ini. Di areal belakang sekolah ini dibangun empat rumah ibadah dari empat agama. Bangunannya berdiri berdampingan, mulai dari vihara, kuil, musola, hingga gereja. Selain dipakai untuk beribadah, ruangan rumah ibadah ini juga dipakai belajar mata pelajaran agama para siswa. Sofiantan, selaku Dewan Pembina Yayasan Sultan Iskandar Muda yang juga pendiri sekolah mengatakan, awalnya sekolah ini didirikan untuk melawan kemiskinan dan mengajarkan toleransi agama, suku, dan ras. Sekolah ini juga diutamakan bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga dengan dibangunnya empat rumah ibadah, para pelajar dapat langsung belajar bertoleransi antaragama dan diharapkan dapat menjadi generasi yang baik. Tujuan daripada pembangunan sekolah ini awalnya itu memang untuk melawan kemiskinan yang kemudian juga melawan hubungan yang tidak baik, adanya diskrimasi di mana-mana antar suku agama dan ras. Jadi intinya adalah memang perguruan Sultan Iskandar Muda itu ditujukan untuk mengangkat harkat dan derajat daripada orang miskin untuk bisa menemati pendidikan yang baik. Tapi sekaligus juga melahirkan generasi yang penuh dengan toleransi. Selain empat rumah ibadah, pengelola sekolah juga menanam dua pohon bisbul tepat berada di tengah areal rumah ibadah. Pohon bisbul berdampingan ini nantinya akan menghasilkan buah yang bisa dipetik oleh seluruh umat manusia tanpa memandang agama dan suku sehingga hadirnya pohon ini juga mengejarkan siswa untuk saling menghargai dan menerima sesama makhluk ciptaan Tuhan.